Halo kawan-kawan pecinta catur kembali lagi di catur talk indonesia dan di kesempatan ini karena teman merekos bang tunjukkan dong permainanmu sebenarnya saya sudah membuat playlist my game di catur talk indonesia ini tapi karena cukup banyak turnamen dan juga membuat konten saya cukup jarang memainkan catur tetapi karena merekos ini saya mencoba bermain dan di kesempatan ini teman-teman saya menghadapi Ali Tahir jadeh dan dia beralor rating 1850 sebelumnya saya mempunyai rating 1801 tapi karena saya bisa menang di posisi ini sehingga naik menjadi 1840 teman-teman untuk itu tetap di catur talk Indonesia Hai baiklah teman-teman kita langsung ke permainan disini putih membeli langkah dengan pion ke-4 dan saya membalas pion ke-5 Oh ya sebelumnya kita bermain waktu 5 menit dengan increment 3 detik ya 5 plus 3 pion ke F4 tentu dengan melanjutkan pengembangan kuda E6 mencegah pion maju ke depan kuda ke F3 kuda ke C6 gajah ke C4 dan disini saya langsung D5 pion memukul pion pion memukul pion mengancam gajah 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 ke B5 mengancam kuda gajah ke D7 disini menteri ke-2 sekal saya menutup dengan gajah rohkade kuda ke F6 dimana saya berencana melakukan rohkade selanjutnya sehingga putih membuat suatu trik dengan benteng ke-1 teman-teman apabila di posisi ini saya langsung misalkan rohkade karena waktunya juga cukup singkat maka jelas gajah memukul kuda dimana kuda ini berlindung dari gajah gajah memukul gajah menteri memakan maka kita lihat teman-teman di posisi ini putih akan unggul oleh karena itulah saya terlebih dahulu tidak langsung rohkade sesuai rencana saya sebelumnya tetapi dengan benteng ke-8 C3 untuk mempersiapkan peon ke D4 A6 disini saya mengusir gajah gajah memukul kuda benteng memakan dimana langsung bermanufur ke depan ke file A mengancam menteri dan benteng D4 disini juga menawarkan pertukaran peon dan juga langsung memposisikan kuda di sentral saya sesuai rencana benteng ke-6 tapi sebelumnya komputer menunjukkan bahwa gajah ke-4 langkah lebih baik dimana setelah saya analisa saya tunjukkan di komputer bahwa setelah gajah barulah dilanjutkan dengan benteng teman-teman dimana saya misal gajah ke-3 langsung menutup akses benteng ke depan disini C4 langsung meng-close dimana dapat dilanjutkan dengan pengembangan peon sehingga posisi putih begitu tertutup dan perwira kita cukup aktif kita kembali dimana saya memainkan langsung benteng ke-6 disini menteri ke-d3 C4 mengusir menteri menteri ke-c2 disini saya menukarkan benteng kuda memakan mengapa? karena setelah kuda memakan maka putih ketinggalan tempo ke depan dimana langkah menteri ini bertujuan ketika saya rokade ada sewaktu-waktu ancaman terhadap peon H7 disini barulah saya rokade kuda ke-f3 kita lihat tempo sudah dua kali ya pion ke-h6 langsung mengontrol kotak penting ke-5 gajah ke-d2 benteng ke-8 disini ke depan langsung menguasai file simeter buka file E kuda ke-5 disini kuda ke-4 langsung mencoba menawarkan pertukaran kuda kuda ke-a3 B5 saya langsung memainkan peon ke-b5 dengan harapan kuda ini pasif tidak ada langkah untuk melangkah sehingga tidak dapat bekerja tetapi ternyata komputer menunjukkan bahwa gajah memukul kuda langkah terbaik teman-teman ini adalah langkah komputer peon memakan maka disini peon bertumpuk ini adalah geribuan bagi putih dan ada menteri ke-4 ancaman sekakmat ke depan sehingga kuda harus memukul kuda maka gajah memakan kita lihat disini cukup aktif posisi dari hitam semua bekerja dengan optimal perwira disini peon ke-3 misalkan maka menteri ke-5 dapat bermaneuver ke depan gajah dan ancaman sekakmat benteng ke-1 maka benteng ke-2 memaku dan ancaman sekakmat sehingga H4 disini gajah ke-3 lagi-lagi benteng melakukan sekak ke depan menteri ke-1 misalkan disini sebenarnya dengan melakukan sekak juga pertukaran menteri posisi hitam cukup baik tapi dengan langkah sederhana pertukaran kualitas bahwa gajah memukul benteng tentu lebih baik apabila raja memakan maka tentu menteri melakukan sekak di F3 menteri memakan maka benteng memukul gajah jelas di posisi ini hitam lebih baik ini adalah analisa komputer kita kembali di posisi ini saya memainkan dengan B5 B4 dimana langsung mencoba untuk memancing saya empasan dimana putih kembali aktif ke depan sehingga saya A5 memanfaatkan pakuan dimana apabila dipukul maka gajah memukul kuda benteng ke-1 melindungi peon ke depan disini saya memainkan ke-6 yaitu rencana saya untuk mengaktifkan gajah langsung memforking atau menusuk menteri dan benteng sebelumnya teman-teman di posisi ini ternyata kuda memukul kuda adalah opsi terbaik dari engine tentunya dilanjutkan dengan peon memukul kuda maka menteri ke-6 lihat teman-teman menteri ke-6 mungkin saja dapat bermaneuver dilanjutkan dengan gajah atau benteng membantu ke depan untuk langsung menyerang kuda gajah ke-3 misalkan kita ambil maka benteng ke-8 menteri ke-b2 peon memukul peon peon memukul peon gajah ke-5 mengancam benteng benteng ke-f1 gajah ke-d3 kita lihat teman-teman disini akan dapat maju benteng disupport oleh menteri dan disini juga posisi gajah cukup solid dan tentu disini juga menyerang benteng sehingga benteng ke-c1 benteng ke-4 kita lihat teman-teman ini adalah rekomendasi dari engine kuda ke-c2 menyelamatkan diri maka menteri ke-a6 mengancam peon peon ke-a3 disini gajah memukul kuda benteng memakang benteng memukul peon mengancam gajah ke depan benteng ke-2 maka benteng ke-a1 skap raja ke-f2 benteng ke-a1 mengancam peon h3 menteri ke-g6 lihat teman-teman sungguh luar biasa kombinasi yang dapat tercipta gajah ke-f4 maka gajah ke-a4 dan ini skap g3 menutup ada gajah memukul peon dimana setelah gajah memukul gajah disini menteri ke-f5 skap dan apabila disini gajah menutup tentunya dimakan saja ya dan apabila raja berpindah ke-g2 maka menteri ke-f1 skap ke-ma inilah analisa dari komputer kita kembali dimana di posisi ini saya memainkan dengan peon ke-g6 sehingga kuda memukul gajah menteri memakang menteri ke-d1 mengancam kuda ke depan disini saya memainkan dengan gajah ke-d6 ini adalah langkah tunggu dimana sebelumnya di posisi ini saya tidak tahu untuk melangkahkan apa karena memang disini saya juga menjaga waktu dimana waktu saya cukup unggul dibandingkan dengan putih tapi sebelumnya teman-teman di posisi ini ternyata peon memukul peon langkah simpel adalah langkah terbaik peon memakan gajah ke-h4 mensupport benteng ke depan di petak e1 g3 maka disini gajah ke-f6 kuda ke-c2 melindungi peon menteri ke-f5 mensentralisasi menteri ini cukup penting gajah ke-c3 maka kuda ke-e3 kuda memukul kuda benteng memakan aktif benteng gajah ke-a1 disini menteri ke-4 kita lihat teman-teman cukup banyak trik yang dapat dilakukan benteng melakukan ancaman dimana peon ini dipastikan hilang kita kembali disini saya memainkan dengan gajah ke-d6 maka disini kuda memukul peon dimana tentunya saya memukul kuda kuda saya juga dipukul oleh putih peon memukul peon peon memukul peon menteri ke-a4 disini saya mengancam peon benteng ke-b2 melindungi peon dan setelah saya menteri ke-a3 disini hitam waktu habis jadi tempat saya melangkah seperti ini waktu 9 detik dari hitam habis teman-teman sehingga disini saya menang dengan menang waktu tapi apabila diranjutkan komputer menunjukkan langkah terbaik putih semisal menyelamatkan diri ke-c2 tetap mempertahankan peon maka menteri ke-d3 menteri ke-d1 dengan jelas melindungi benteng maka gajah memukul peon gajah tidak mungkin memakan karena sedang dipaku disini ke-3 maka gajah ke-3 sekak raja ke-g2 gajah memukul peon dan juga disini mengaktifkan benteng ke depan dan langkah benteng ini ke depan cukup berbahaya teman-teman dan apabila disini raja mencoba semisal ke-h1 maka ini berlundar ya menteri ke-e4 sekak menteri menutup dan sekak demikianlah teman-teman dan semoga membantu bagi sahabat yang bertanya dan bagi sobat pecinta catur yang mau sharing ke depan atau kita bermain dan juga saya akan membuat konten dari pertandingan-pertandingan dengan sobat catur semuanya silahkan follow catur talk indonesia di lices ya ini saya bermain di lices dan ke depan saya akan membuat jadwal mengalokasikan waktu untuk bertanding dengan kawan-kawan semuanya sehingga ini akan menambah konten untuk kita saksikan bersama di channel catur talk indonesia ini dan ke depan juga saya akan membuat live stream atau turnamen sehingga dipastikan bagi subscriber semuanya memfollow akun catur talk indonesia sehingga kita dapat bertanding bersama dan baiklah di akhir permainan saya memberikan fajal selamat menjawab di kolom komentar dan ini di teman-teman fajalnya temukan langkah terbaik bagi putih dan memenangkan permainannya putih melangkah dan menang silahkan tuliskan di kolom komentar dan kami akan memilih dan mengepin bagi jawabannya benar sehingga dapat dilihat oleh semua sahabat petita catur baiklah kawan-kawan demikianlah permainan catur seri rana hari ini dari catur talk indonesia dan jika kawan-kawan menyukai konten catur seperti ini mari kita support channel ini dengan cara like subscribe dan share dan jika ada saran ke depan silahkan tuliskan di kolom komentar dan kami akan sangat senang dan berusaha membuat terkuasa dari anda dan tentunya mari kita support terus pesaturan kita indonesia yang semakin jaya salam catur talk indonesia sampai jumpa di video berikutnya keep sharing and keep loving bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax